Kota Sibolga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Letak geografis Kota Sibolga yang berada di sepanjang pantai dari utara hingga selatan dan berada di kawasan Teluk Tapian Nauli, sekitar 350 km dari ibu kota Medan. Pada masa Hindia Belanda, kota ini pernah menjadi ibu kota residensi Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah. Julukan negeri berbilang kaum menggambarkan kehidupan masyarakat Sibolga yang hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati yang terdiri dari bermacam-macam etnis. Sejak kota ini dipimpin oleh wali kota Dr. Andus H.M. Sarfi Hutauruk, kota Sibolga semakin berkembang pesat dari berbagai bidang, seperti di bidang perikanan, bidang pariwisata, bidang perdagangan, dan bidang industri maritim. Hingga sekarang, kota Sibolga kaya dengan peninggalan-peninggalan sejarah adat dan budaya. Bangunan-bangunan yang berada di kota ini senantiasa dilestarikan oleh pemerintah setempat dengan tujuan menjaga keaslian budaya setempat. Menyadari pendidikan merupakan ujung tomba bagi pembangunan kota Sibolga, wali kota Dr. Andus H.M. Sarfi Hutauruk senantiasa memberi dukungan penuh dalam dunia pendidikan dengan mencanangkan berbagai program pendidikan karena biar tahu sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menjadi pemikir, perencana, dan pelaksana pembangunan kota Sibolga. Negara kita, provinsi kita, termasuk kota Sibolga ini, dengan potensi yang begitu banyak, khususnya di bidang perikanan, kelautan, karena kota Sibolga sudah sudah berapa usia, jadi sudah 300-300 tahun. Oleh karena ini, tentu kita berharap ke depan kota Sibolga bisa mewajukan pendidikannya, khususnya harapan kami ada SMK Lautan dan SMK Perikanan di sini, sehingga SDM masyarakatnya akan terus meningkat, karena dengan SDM yang meningkat lagi, bisa membangun bangsa dan negara itu terbaik. Kita harapkan ke depan pembangunan di kota Sibolga ini lebih penting merahkan pada kesuliaan Lautan Pertama Maritim, apalagi kalau dikaitkan dengan program pemerintah kali ini, yaitu tentu di bidang maritim, di bidang infrastruktur, di bidang energi, itu ada semua di kota Sibolga dan Tampung Terakhir. Jadi energinya juga cukup banyak di sini, kita tahu banyak panas probi dan sumber-sumber energi lain. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif tidaklah terlepas dari segi kesehatan. Berbagai sarana dan prasarana dicanangkan untuk menunjang sektor kesehatan. Dengan berbagai program kesehatan yang telah berjalan, pemerintah berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya kesehatan. Dalam membina kerukunan antarumat beragama yang serasi dan harmonis, pembangunan sektor agama merupakan perhatian khusus bagi pemerintah kota Sibolga. Ini dapat dibuktikan di bentuknya Forum Komunikasi Pemuka Agama. Forum ini dibentuk dengan tujuan membina kerukunan yang bersifat langgeng antarumat beragama sesuai dengan kondisi daerah. Sebagai kota yang dikenal dengan kota bahari, kota ini juga sangat diminati oleh wisata nasional maupun internasional. Keindahan alam dan budaya yang begitu mempesona menjadikan kota Sibolga sebagai kota wisata yang semakin layak untuk dikembangkan. Sejumlah keindahan alam pegunungan, perbukitan yang seolah-olah melindungi kota ini. Selain itu, kota Sibolga dihiasi pantai-pantai yang sangat indah seperti Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Kete, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang, di mana pantai-pantai ini dijadikan sebagai tempat favorit bagi warga setempat ataupun wisatawan. Tangga Seratus atau dikenal dengan Tangguh Seratus merupakan peninggalan sejarah pada masa penjajahan Belanda. Objek wisata sejarah ini merupakan yang paling populer di kota Sibolga selain gua Tangga Seratus yang terdapat di lokasi yang sama. Di puncak Tangga Seratus, wisatawan dibanjakan oleh pemandangan indah seluruh kota Sibolga. Sibolga, kota yang penuh persona wisatawan dengan segala kekayaan alam, budaya, dan sejarah hidup bagi menuju kota yang sehat, cerdas, sejahtera, dan beradab.